selamat menikmati 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 program selamat menikmati 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 air bersih. Yang pertama untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua kebutuhan untuk peternakan. Yang ketiga kita bisa cuci dan lain-lain. Tadi saya mendengar yang disampaikan oleh petugas di lapangan itu saya juga pikir-pikir ini satu pekerjaan yang sangat berat tapi terakhir saya pikir ini luar biasa kan membutuhkan pikiran kita inovasi kita. Kalau tanpa inovasi dan tanpa kemauan dari masyarakat itu sendiri bahkan orang yang memotivasi itu sendiri setiap pekerjaan apa saja semua akan jadi sia-sia. Tidak ada guna. Yang penting kita mau cintai pekerjaan itu. Mau jadi petani, mau jadi pegawai, mau jadi pedagang, mau jadi apapun juga kita harus merasa mencintai pekerjaan itu. Kalau tanpa mencintai pekerjaan itu perjuangan kita sia-sia. Kalau omong tadi itu 300 juta itu setiap rumah tangga itu akan dipasang meteran. Ada berapa unit Pak Desa? itu luar biasa itu. Itu saya anggap bahwa saya pikir ke Desa Bismarck adalah desa contoh yang dimana punya uang sendiri tapi dia kelola dan berhasil untuk masyarakat Desa Bismarck. Apalagi disentuh lagi oleh Pak Bupati. Dan saya ngomong begini, menyangkut dukungan pasti kami akan dukung. Saya akan dukung. Saya sampaikan tadi berguruh dengan Pak Bupati bahwa yang pegang alokosu tempat siripin yang itu adalah Pak Bupati. Ya, bukan saya. Hingga Pak Bupati nanti dia bilang ketok sudah, kau menunggu apalah ini semua pagi ini. Ya. Pasti Pak Bupati bilang kau ketok sudah itu hari kau tengah sudah pergi di Besarck itu ngomong sampai capek-capek. Terus pada ketok mau tunggu api ketok sudah semua pagi. Pasti saya ketok. Bukan ketok tiga kali. Saya puluh kali ke pagi. Ya. Apalagi untuk kepentingan kita punya keluarga, kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan Pak Bupati, bukan kepentingan Pak Bupati, Pak Cama, Kepodep, atau Pak Desa. Untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi, saya sebagai ketua DPR Naga Kabupaten Kupang. Saya menjadi ketua DPR Kabupaten Kupang bukan DPR Naga Mese, tapi Kabupaten Kupang. Masa saya punya kampung, saya tidak perhatikan. Ya. Masa saya punya kampung, saya tidak perhatikan. Tapi Pak, Pak Desa, Pak Cama, komunikasi ini, komunikasi penting Pak. Ya. Komunikasi ini penting Pak. Ya. Kalau, Pak Bupati biasanya, kalau kita sidang anggaran, kalau sudah hampir siang, jam 2 Pak Bupati begini saja. Itu tandanya, Pak Bupati bilang, kok ketok sudah, kok tunggu, kok tak putar apa. Ada kalau Pak Bupati pakai bahasa, minta maaf, Pak Bupati di sini, semua mayoritas orang, semua. Ini saya pun keluarga. Ada kalau Pak Bupati pakai bahasa, kalau, kalau, tunggu apa lah ya, kok ketok sudah. Kalau, selama pakai bahasa, karena beliau omong, bukan kepentingan Pak Bupati, atau kepentingan kepala dinis, kepentingan ketua DPR, atau kepentingan sah-sah, kepentingan masyarakat. Dan pada prinsipnya, pada prinsipnya, untuk mendukung, termasuk kita, anggota DPRan 40 orang, kita sangat mendukung Pak Bupati, dengan program 5P. Tergantung, kepala dinis pertanian, ada kosong. Oh ibu, ibu ca, ini masih kuat. Ibu cantik masih kuat. Ibu cantik masih kuat, dan masih energi. Jadi, saya minta maaf, saya izin Pak Bupati, izin Pak Bupati, saya titip ini desa, buat ibu ya. Saya titip ini desa, desa Semarang, karena saya, saya, saya melihat bahwa, ada kemajuan, ada kemajuan, dalam masyarakat itu, ada, ada kemoan untuk maju, ada kemoan untuk, bagaimana meningkatkan, pendapatan ekonomi, yang berada, di dalam desa ini. Saya titipkan, desa ini berada di ibu. Sementara ibu masih jadi, Bapak Bupati masih percaya, dari kepala dinis, tolong perhatikan, desa ini. Ya, tolong perhatikan, khususnya untuk pertanyaan. Tadi Pak, Pak, kepala desa bilang, blotong, selanjutnya butuh apa, apa-apa-apa. Blotong hanya butuh, air bersih, termasuk, hand tractor, dan lain-lain. Jadi saya tinggal dengan Pak Bupati saja. Yang penting proposal, buat kasih masuk, menghadap beliau, beliau bilang, pangsa, detik, getok sudah. Pasti, detik, detok sudah. ya, gak sampai lepang saya, bukan gitu, detik, detok sudah. Pasti, saya ketok. Pasti saya ketok. Jadi, membutuhkan dana dari, kebatin kubang, saya siap, untuk mendokong. Karena, pemegang, alukoso, bundi-bundi, ada di depan, Bapak Mama. Sobat, tepuk tangan dulu, Bapak Bupati. Yang berikut, yang berikut, ini yang terakhir. Beto harus pesan di keluarga, saya punya mama dari sini, Pak. Saya punya mama orang hebat. Saya punya mama orang besara disini. Jadi, saya hanya pesan buat, beto pun penyambung semua, beto pun saudara perempuan semua, yang ada disini, ya, kita pilih Bupati dan Wakil Bupati, harus mencintai, kita punya masyarakat. Tepuk tangan dulu. Sekian, dan terima kasih, Tuhan Yesus, yang berkati kita. Salam. Mendengarkan sebutan dari, Bapak Bupati Kuba, kami persilahkan. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiasu. Namo budaya, salve. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPRD, Bapak Tenggupan, para pimpinan OPD, Ibu Asisten, Pak Cama, para kepala desa, yang hari disini, yang saya hormati dan saya kasih. Kalau ada toko agama yang hari disini, saya hormati dan saya kasih. Toko masyarakat, toko pemuda, dan kita semua yang hadir diri. bahwa Tendai yang baik ini, penuh suku kecipa ini, yang saya hormati dan saya berangkat untuk semuanya. Pertama sekali, kita mensyukuri berkat Tuhan bagi kita semua. Kita dari tidak ada menjadi ada, hanya oleh karena Tuhan. jadi kita dari yang belum ada di bumi sampai kita ada di bumi, itu memang karya Tuhan untuk kita semua. Dan Tuhan juga yang membimbing kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, memberikan kita pengetahuan, sampai dengan hari ini, Tuhan telah memberikan kita karya masing-masing. baik sebagai petari, sebagai toko agama, sebagai toko masyarakat, sebagai pimpinan OPD, sebagai pegawai, sebagai polisi, dan sebagainya. Jadi, kita semua ini, sesungguhnya hidup hanya oleh karena kasih dan penyertaan bagi kita semua. Yang kedua, saya, ya, berterima kasih di hari libur ini, saya berkesempatan untuk ada di sini, dan melihat apa yang dilakukan sebagai karya-karya anak bangsa yang ada di desa Bismarck, kecematan Lekamese, di tempat ini. Dan ini, hendaknya menjadi contoh bagi kita semua, menjadi tempat untuk kita belajar, untuk kita berbuat sesuatu, sesungguhnya yang sesuai dengan apa, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya memang dalam, begitu awalnya saya menjadi, Bupati, saya punya visi tentang ekonomi, satu visi tentang ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan. Itu dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang, pembangunan ekonomi kerakyatan, dalam tanda kutip, karena prinsipnya yang saya ambil, yaitu kita harus membangun dari apa yang dimiliki oleh masyarakat, dan apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. dalam rangka meningkatkan, dalam rangka meningkatkan income per kapita, meningkatkan PDRB-nya masyarakat, dan meningkatkan kesenjataan dari setiap masyarakat. Karena saya ini anaknya orang susah, maka saya mengerti betul, apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat, yang dibutuhkan oleh kebutuhan ekonominya, dan sesuai potensi yang dimiliki, itu kita memiliki lima hak. Hal pertama itu, Kabupaten Kupang ini memiliki potensi yang luar biasa, di bidang pertanian. Termasuk Yahudi Puturai. Kemudian, masyarakat Kabupaten Kupang ini juga memiliki, potensi yang sangat kuat, dalam hal masalah perkebunan. Termasuk yang tadi ada jambu mete, kelapa, perkebunan lantoro, dan sebagainya. Kemudian satu lagi, yaitu kita memiliki potensi yang kuat sekali di bidang peternakan. Peternakan itu bukan hanya sapi, itu ada sapi, ada sampai dengan ayam, ada babi, ada kambing, dan sebagainya. Itu kita memiliki potensi ekonomi yang kuat di bidang situ. Kemudian yang satu lagi potensi yang kuat kita adalah perikanan dan kelapa. Dan yang terakhir, potensi kita yang kuat adalah pariwisata. Karena apa? Kita ini adalah Kabupaten yang menyelilingi Kota Kupang. menjadi tempat persinggahan. Dan oleh karena itu banyak orang datang di Kabupaten Kupang itu tempatnya indah sekali. Tetapi dia hanya memuji, menyatakan indah, tetapi ketika dia pulang tidak ada yang ditinggalkan. Oleh karena itu kita dorong, ada namanya wisata alam, ada namanya wisata laut, ada namanya wisata agro. Wisata agro itu yang direncanakan oleh kepala desa tadi. Untuk kemudian, ya seperti yang tadi itu bagaimana kita kemakan, supaya orang lain datang sambil melihat wisata, datang minum kopi di situ, datang makan kelapa muda di situ, tapi di pulang dia juga milih bawa lombok. Milih bawa lombok, milih bawa jagung, milih bawa tomah, dan sebagainya itu. Kemudian, dia datang sini, tentu kita ambil kartu, jadi dia menjadi PAD kita akan menemukan. Jadi, pariwisata itu maknanya banyak. Satu, sebagai seni, yang kedua, sebagai tempat pasar, pasar, dan yang ketiga, dia mengandung institusi yang baik untuk orang beristirahat, dan sebagainya dari kota yang sudah sungkan sekarang. Dan oleh karena itu, saya namakan program ini, Revolusi 5P. Kenapa revolusi, Bapak Ibu semua? Karena saya menyadari sepenuhnya, bahwa Kabupaten Kupang ini, memiliki potensi lahan yang luas, tapi memiliki masalah yang sangat besar, yaitu berkaitan dengan sumber air. Jadi, kadang-kadang kita alasannya, karena sumber airnya, kita harus bekerja lebih dulu, baru kita bisa menanam. Kita harus bekerja lebih dulu, baru kita bisa, kita bisa gunakan untuk memelihara tenang, termasuk air minum kayak kita semua. Tentangan-tentangan ini yang membuat para petang, itu kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha di bidang lima revolusi. Oleh karena itu, lima P. Oleh karena itu, saya bilang, orang yang mau maju itu, tidak hanya berpikir tentang apa kekurangan, tetapi berpikir tentang apa kekuatan yang kita miliki, dan dari kekurangan dan kekuatan ini, kita padukan, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negeri yang kita cintai. Jadi, itu, tidak boleh mengeluh. Mengeluh itu pasti, tetapi kita harus berusaha dari apa yang kita miliki hari ini untuk lebih baik, dan kita syukuri apa yang kita bisa buat sampai dekat hari ini. Saya berterima, terima kasih kepada Pak Cama, Pak Kepala Desa, Bismarak, dan Kepala Desa yang lain, yang ada di sini. Saya kira, saya tadi sudah lihat, saya mendengar konsep, saya juga pernah menugaskan Ibu Kadis Pertanian untuk teknologi tetes ini, dibuat. Dibuat. Dan waktu itu sudah ada damanya, tetapi saya tidak tahu apakah sudah selesai atau belum. Hari ini, mata saya melihat sendiri dulu ini yang namanya teknologi tetes. Jadi, kita sudah dipul air persiran lagi, tinggal putar kerang, dan ada teknologi yang kita bisa mengukur, tingkat ke masahan yang lain. Sehingga, kita tahu, kapan kita harus buka kerang, untuk lihat tetes, dan kapan kita harus berenti buka kerang. Saya bilang ini luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita tiru, terutama di daerah-daerah yang memiliki kekurangan air. Kalau kita gunakan, air satu sumur bor, untuk kita menyiram saja, merendam saja, airnya tidak cukup. Tapi kalau ini, dengan air sedikit, kemudian, tenaman bisa sumur, ada juga media untuk kita bisa pupuk langsung dari selagi yang ada. Jadi, kerjaannya semakin lengat. Kita capek itu, hanya paling, diolah lahannya, kemudian kita tanah. Tetapi, untuk penyeraman, untuk diberbuah, saya kira, ini cara paling baik. Saya pikir mahal. Tadi saya tanya, yang seperan 4 hektare begini berapa? Lalu, yang mengelola menyatakan, dana kita habiskan, 13 juta lebih. Bisa ditanam sampai, berapa kali? Bapak ini bisa sampai 5 tahun, bisa. 5 tahun, artinya, bahwa, dengan sekali kita buat, kita menghemat tenaga kerja yang luar biasa. Anak-anak kita saat ini, mereka berpendidikan, dan mereka tidak terbiasa lagi dengan, dengan, harus tipul air, dan sebagainya. Tidak biasa lagi. Tapi kita ciptakan teknologi-teknologi, untuk kekuatan, sangat banyak. Memang, kekuatan, kalau mau bikin teknologi ini, kekuatannya harus dari dana desa. Harus dari dana desa. Kita bisa bikin contoh, tetapi kemudian dana desa harus memperkuat diri, untuk teknologi, yang, apa, teknologi tetes. Dana desa harus memiliki kekuatan. Bapak Ibu, kita harus bersyukur, pada Tuhan. Mulai dari zaman Pak Jokowi, kita ini, setiap desa ini, diberi dana. Diberi dana, dan, ya, untuk menangannya, sesuai dengan kebetulan di desa itu. Tapi, berapa, dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir, kita mengalami masalah besar, yang namanya COVID-19, dan, COVID-19 ini sebenarnya, biayanya tidak terlalu ini. Cuma, ada kebijakan, karena penurunan ekonomi, maka, sebagian besar dana desa itu, dikasih ke DRT. DRT desa. Dan, itu memang, yang membuat, dana desa ini sangat, mengalami tekanan, dalam beberapa, waktu terakhir. Jadi, saya kira, disini saya percaya, kalau melihat cara kerjaannya seperti ini, berarti saya percaya, bahwa kalau kita bantu, berikan bantuan, pasti jadi. apalagi, apalagi kekerjaannya, semangat seperti ini, saya, 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 kemarin, beliau menghadap saya, beliau cerita teknologi Tetes, beliau membuat gambar untuk, agrowisatanya, saya orang timur, saya orang amras, dia terlangsung angkat mata, dan dia begini, masih ada orang timur, kepada saya yang tinggal, dan dia begini, Belajar dari sebuah Saya punya teori Tetapi Kerja semua bisa kerja kebunan Bisa kerja kebunan Punya teori tetapi Kami ini hanya jalan kelihatan Hanya bisa memberikan motivasi Berongan dan bantuan dalam Maka merayat bisa membangun diri Mau bupati itu Siapa saja Kita tidak mungkin bisa memberi Merayat berasak Jadi Di kabupaten Tupang sekarang Sudah 400 ribu lagi Penduduknya Tetapi Kita hanya bisa memberikan motivasi Agar masyarakat bisa membangun dirinya sendiri Dan kita bagikan Bapak dong berhasil Itu ya Bapak dong berhasil Karena Bapak dong berhasil Karena Pak Kepal Desa berhasil Saya mau cerita apalagi Kadang saya marah saya ingin cana Jamat itu hanya Kepala Kantor Atas lima desa Kepala desa ini juga Hanya lima orang Masa lu Nimitz ini lima orang Sehingga laporan dana desa Sudah dianggap Jadi orang keluar uang Itu kan pasti ada Depung titansi Depung titansi ini kan hanya Masukan di dalam sistem Ini tidak ada Orang keluar uang Sampai selesai Nanti mau pelaporan Baru dia lari cari titansi Nah ini Ini sebetulnya Kalau subegitu berarti Itu ilmu Fair Dia memang subegitu Itu dia pun ciri Kalau dia subegitu Pakai uangnya selesai Baru sebentar Cari di punggitansi Suami ketemu Nah itu subegitu Jadi sederhana saja Kalau kita bikin apa Kita bayar Uangnya Keluar Kita asing direkam Dalam sistem Sistem Pre Ada yang punya Sistem pelaporan desa Kita pre Tapi kadang-kadang ini Sampai pencarian Dana desa Saya suruh ke sekumpul Semua kepala desa Di beliau punya ruang Beliau punya ruang Saya panggil camatnya Saya marah Hai Kalau kes kumpul senon Di kantor kecematan Itu kok Kasih dong lepuk Kok dong keti Kamerame Kok dong kes masuk Saya sudah bisa Jadi kotor yang musuh Jadi ini Yang menyebabkan Kita kesalahan Bahkan ada yang Sampai hari ini Terpaksa SPG Jadi Padahal dua Ada yang bangun Banyak desa Itu Saya di beliau pun Keluar Bangun balai desa Bangun balai desa Habis Sony ada Quitansi Satu biji Dan Sony bisa SPG Ini Ada Jadi balai desa Bagus Tengah mati Dia kes keluar ruang ini Ketika mau Pertanggung jawab Ada Kuitansi Satu biji Suruh dia cari Ini minta waktu Minta waktu Minta waktu Sepejak Seturun Cuma Sudah ada Nah ini Setau Ini bukan Vio Tapi Voi Ada yang baru Kasih masuk Penjara Saya panggil Saya marah Sekali Karena Korupsinya Sampai Sudah sampai Sekitar 700 juta 700 juta Panggil dia marah Lu bawa Pernah Saya bilang Untuk selamat Ini panggilnya Tuhan Supaya ada Apa Jual tahan Kau cici Pelan-pelan Kau Soalnya Busung Mas penjara Panggil Istrinya Datang di kantor Saya tanya Istrinya Bisa Tolong Kau Kalau ada sapi Berapa ekor Jual tahan Kau Bayar Tahan 200 Begitu Nanti Sisanya Cici Supaya Mas penjara Di pung binibangon Na kain Maginib Ang pabupati Au Ka Bayar At Saat Kamay Inchay Dan Ades At Inang Inkos Kun Etanong Luet 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 ada lagi yang kebicaraan ini saya kasih contoh saya punya kepala desa di bawang mata dia ada jual air jadi PADS, 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 ini soalnya kasih masuk di kas desa tapi diambil kebicaraan sendiri siapa mati ambil dari uang ini, dari PT, dari barang, diambil jumlahnya 400 jumlah, tapi uang tidak masuk ke kas dan yang disana itu soalnya ada sahabat juga yang terima, cuma yang namanya mungkin penjualian kepala desa, ada raya, kasih kasih sekarang pereksa, 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 tidak bisa jadi sekarang ada apa-apa, jadi biar saya mau masuk penjara dan saya masuk sesudah saya bilang, pereksa, 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 pereksa sekarang tuh orang mati, karena nanti besok malem CCS mati itu yangencing nggak надah, tapi zitualnya soalnya kasih beberapa tetapi M otras, akhirnya takut keluarga mau ambil, communal saya juga saya tahu itu karena apa karena memang tidak pernah kasih jadi mau pihame nota karena ada tetapi kurang sekarang akhirnya saya berhentikan sementara ya saya berhentikan dia sementara karena mau sudah mau ditahan tapi saya bilang kasihan ini kita tahan dia karena ini jadi belum ditahan belum ditahan tetapi disuruh membuat pertanggungjawab bagaimana karena tidak dibukukan jadi kedepan kalau dia menjadi pendapatan desa Pak kepala desa supaya nanti kalau orang itu bukan kita berbuat tetapi dia tidak berdua disana namanya orang tanya kita dua tiga kali apalagi kalau kita ada salah sedikit ini kita bangun mengaku dari asal persen itu seperti contoh-contoh ternyata yang yang kemudian harus diperhatikan oleh saudara-saudara saya yang kepala desa karena keberhasilan sebuah pemerintahan terletak pada keberhasilan kepala desa keberhasilan seorang camat terletak pada keberhasilan pembangunan di desa-desa yang berada di bawah jadi kadang-kadang kalau saya marah kepala desa saya bilang gini udah ke sini nih mau solusi bukan lubang tangga ke segitu masalah tapi kalau orang yang datang itu hanya mau bawa masalah pilih sebetulnya kita datang tidak datang itu sama saja pilihannya sebetulnya kita tidak perlu ada itu kenapa kita ada jadi bupati ya begitu sah selesai mempindahkan kampanye ulang lagi itu itu ya kita harus bisa membiarkan lalu kedua mengenai Pak Pak Pardesan tadi ada omong ini tapi kalau mereka ini sudah pada bagiannya masing-masing maka di perubahan anggaran ibu astiga di perubahan anggaran tolong dimasukkan seharga yang tadi alat yang fator itu motivat oh pokoknya dengan satu handraktor lalu tadi ada yang bersama saya ini satu sumur bor langsung dan itu saya kira tidak banyak jadi kalau di perubahan anggaran kita kasih langsung supaya kita jangan yang sebetulnya disini ini anggaran anggota DPR ada dua sebetulnya itu itu setiap anggota DPR kalau Pak Ketua karena pungsi jadi itu dikasih anggaran inovasi itu satu miliar satu miliar ini pilih sendiri mau bantu dalam bentuk apa A tapi berkaitan dengan revolusi 5P di Bapak Puraya lalu yang namanya badan anggaran saya kasih 500 saya kasih 500 juta bebas ini 500 juta ini tapi ini 500 juta bukan untuk untuk A ini 500 juta ini kemudian belikan dalam bentuk barang dan tetang menjawabkan dan kasih sehingga baru-baru ini saya kasih inovasi untuk DPR sebetulnya sepuluh sepuluh miliar nah yang begini-begini ini kalau bangsa yang begini tak apa aja itu ada saya sendiri satu miliar saya sendiri satu miliar satu miliar satu miliar jadi itu inovasi inovasi itu kami menentukan mau pilih traktor kasih siapa mau bikin jalan mau bikin apa mau pilih sapi kasih siapa mau pilih ini kasih siapa asal jangan kasih sapi atau kasih bari dong di istri kebuah ya boleh kasih yang jadi itu sebenarnya ada jadi saya kira kebutuhan-kebutuhan seperti itu ketemu lagi ini omong nanti ketemu itu lalu sumur bor satu itu saya kira nanti di perumahan lihat kalau di pengadaan tahun ini ada traktor bisa digeser geser saja kalau ada sumur bor bisa digeser geser saja jadi itu jangan sumur bor satu di sini nah karena anggota di PR pun keluarga di sebelah situ maka sumur bor satu di situ habis di rumah ini bor lagi sumur bor satu di sebelah sini lagi itu bagi menurut ya kebutuhan masyarakat yang ada di negeri yang kita cintai bersama saya 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 apa saya pekerja praktis karena saya dari asisten dua dari wakil jadi saya tidak pandai terlalu pandai betul tapi saya orang pekerja praktis lalu ada kesempatan ya mulai-mulai kerja dan kalau jalan yang tadi Pak Kepala Desa satu jangan biasakan diri makan aspal kalau ini aspal satu kilonya satu miliar bos nah kalau ini aspal satu kilo satu miliar dia baik Bapak urus-urus yang begini kita kasih pak satu miliar urusan selesai urusan selesai tapi kalau ini nanti yang begini kadang-kadang yang di amras di sana gue minta butas saya bilang bioglet bukan jadi kalau jalan-jalan yang pergi ke kebun-kebun nah itu pakai ada dana desa tansir itu saja tansir itu saja jangan biasakan diri juga ada yang dari kampung nonat dan eh Bapak dulu ini kayak motor jalan ini ini sekarang ini kita bawa buat istri barat istri barat barat istri istri yang barat di atas motor dia datang marah di beta lu yang bikin habis baru maksud saya ini kita berpikir logis karena waktunya kita bangun ekonomi masyarakat waktunya kita bangun ekonomi masyarakat jangan terlalu terbiasa dengan asf waktunya kita bangun ekonomi sepanjang itu yang pick up bisa lewat itu baik itu baik itu baik semuanya ini asfal model begini batas satu kilo sekarang satu menit tapi Bapak percaya tiga tahun asfal sudah ada dua tahun asfal sudah ada untung apa lebih baik setengah dia jalan tanah begitu asal motor dan motor bisa lewat lebih baik 6-7 kasih setengah kepala desa mau bikin apa-apa begitu jalan itu jalan jadi saya kira untuk kebutuhan alat pertanian oke untuk apa oke tapi kalau untuk jalan-jalan kita masuk di dalam nanti bisa tweet as tolong minta pilih pikirnya pikir yang praktis-praktis supaya kemudian semua kita bisa menjalankan saya kira yang bapak ibu semuanya jadi saya jawab yang beliau bilang ya ini pasti perubahan anggaran oktober atau apa oktober atau setengah kalau dia sudah ada di ini oktober dapet pilih pilih yang jantih di tanpa lain itu asisten tiga dia yang membawahi keuangan keuangan di keupatan kupan itu saya berkomendan indian edfunaipuan jadi jadi pergi omong disitu kalau hanya bangsa-bangsa begitu saya berubahan anggaran pasti disitu yang dibawah ya dibawah 200-300 saya kira ini bapak ibu semua dan itu tadi dia bahkan komunikasi dengan baik biasakan diri itu kantor bupati itu rumah bupati itu saya yang tinggal saya ketemu semua kapal desa tidak ada yang kapal desa datang ketemu saya saya pernah marah saya tidak pernah marah saya tidak pernah marah datang kita omong supaya kita juga bisa menyenang datang di pak ketua pak ketua omong supaya kita bisa tahu apa yang mau jadi kebetulan supaya kemudian kita bisa bersama-sama kami ini hanya penyalur penyalur ini program pemerintah ini bukan bukan sebetulnya ini sebuah orang raya jadi tidak ada kepentingan lain-lain di sini dan sekali lagi saya berterima kasih kepala desa desa desmara pak cabat para kepala desa yang ada di sini bahwa hari ini saya bisa ke sini dan saya baru pertama kali saya lihat yang namanya teknologi tepik seperti tadi jadi saya bilang saya tidak tahu lalu saya tanya satu yang bisa ngerjakan lalu ternyata yang bisa kerjakan dan dia tunggu biaya untuk kasih doang itu cuma 200 ribu saya 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 hanya bingung alat saya 200 ribu panggil saya dong dan tidak pasang kalau 200 ribu pertanian kalau dia dipasang 200 ribu saya juga saya juga masak kasih satu bukti saya kasih 200 ribu tapi ini ada di sini ada di sini ada di sini lalu pak pak kepala pendek pak di sini pak lihat yang lain yang lain yang lain seperti ini bantu dong perencanaan begitu untuk bikin perencanaan kenamping desa mantu dong untuk bikin perencanaan yang lain dan bikin perencanaan yang solitas akhirnya kan menyebabkan mereka sendiri tidak pakai sesuai aturan akhirnya masuk penjara dan sebagainya kan kepala desa ini tidak pun orang merayup pun orang karena mereka merayup tidur mereka dinding mereka supaya jangan mencelakai saya kira ini bapak ibu semua yang saya hormati pak bapak polisi terima kasih sudah ikut hadir juga bapak semoga kerjasama yang baik antara TNU yang sudah kita jaman selama ini dapat juga terhormat saya pikir pesan satu lagi kita ini ada masalah sedikit dengan vaksin ya siap bapak vaksin kita ini eh capainya belum 1,70% siap update terakhir kemarin 68,12% siap di NKBC untuk NKBC 1,90% bapak untuk K2 sudah 68 siap iya artinya kalau yang belum vaksin vaksinnya siap saya pesan kepada masyarakat iya kalau yang ada ini belum vaksin vaksin saja kebanyakan yang beribut soalnya mau vaksin soalnya mau vaksin itu bapak-bapak katanya takut suntikan eh kok itu jarum sekarang bukan ke jarum dulu kok suntik boton dan jarum suntik sapi kan ini pun jarum harus sekali jadi mari vaksin supaya jaga kita punya istri jaga kita punya anak jaga kita punya keluarga jaga kita punya keluarga jaga pertempunyikan dengan cara manfaat sendiri supaya jangan kenal tapi kalau dinekan di sini kan sudah 90% apa ya tahap 1 90% itu tertinggi di kabupaten itu pun sudah jadi saya terima kasih yang diukur yang diukur 70% itu bukan tahap 2 tetapi tahap 1 sehingga kalau kalau di sini sudah 90% yang saya berterima kasih ini ini mudah-mudahan ini bisa berjalan yang baik sekarang kita ini sudah mulai apa kemarin kita kena sekali 45 orang tapi 45 orang ini bukan di sini ini dari pabrik di golog saya dombor dari jawa dari jauh jadi kemarin saya bilang ya sudah atau senor di dalam situ supaya kalau ini tapi yang terkonfirmasi yang lokal hanya satu orang sekarang dari kupat tengah tapi yang ini semua 45 ini semua pekerjaan yang di luar yang baru jadi saya kira tidak tidak soal penyebarannya sekarang kita jaga supaya kita jangan sampai menjadi orang yang bisa menyebarkan Covid saya kira ini itu tipe pesan saya terakhir dan semoga Tuhan menyertai kita pemerintah menyertai Pak Kepala Desa menyertai Pak Camat dan menyertai masyarakat kita semua supaya apa yang kita rencanakan untuk kebaikan dan untuk kehidupan masyarakat diberkati dan dituntun oleh Tuhan supaya semua bisa terlaksana dan itu saya pastikan bahwa yang Bapak Desa minta itu tiga itu ini tangan terima kasih salam untuk kita semua terima kasih salam 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 Hari ini, di mana kami boleh menikmati perjumpaan yang indah Dengan anak-anakmu, dengan Bapak Kepati Kupang dan rombongan Yang berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan warga Desa Bismarok Untuk ada dalam sebuah kegiatan perismian pembangunan serana Aibusi Yang telah menjadi pergumulan masyarakat Desa Bismarok selama ini Kami menyesyukuri kehadiran hambamu ini bersama dengan rombongan Terutama kami menyesyukuri kemurahan hatimu Yang begitu nyata dan luar biasa kami nikmati Ya Alayat Tuhan kami Engkau tahu Bapak bahwa selama ini kami sangat bergumul Dengan ketersediaan air bersih Dan engkau berkenan menjawab pergumulan kami Melalui bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2020-2021 Menyangkut pengadaan pembangunan serana air bersih Sehingga pada akhirnya di tahun ini Kami boleh menikmati berkat dalam kemurahan kasihmu Berupa air bersih ini Kami sungguh mensyukuri berkatmu ini Ya Bapak Karena itu engkau terus memberkati dan menguruskan Setiap berkat yang engkau berikan bagi kami Melalui pemerintah di atas kami Agar kami mampu mengelola dan memanfaatkan sedemikian rupa Berkatmu ini Bagi menunjang kebelangsungan kehidupan kami Bagi mendukung kelancaran usaha Yang sementara dirintis oleh warga desa Bismarok di tempat ini Kami percaya engkau yang telah menyeluruhkan berkatmu ini bagi kami Maka di hari-hari ke depan berkatmu itu akan terus tercura bagi kami Kami berterima kasih karena kami menikmati kemurahan kasihmu Melalui perjumpaan yang indah Yang sementara kami menikmati dengan hamba-hambamu Bapak Bupati Kupang, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang Bersama dengan rombongan Yang ketika hadir Bukan hanya hadir secara fisik Tapi mau berkenan menjawab berbagai pergumulan kami Dan kami tahu Itulah curahan berkat yang kau berikan bagi kami Melalui para hamba-hambamu ini Karena itu berkati para abdimu ini Ya Bapak dalam tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di atas kami Agar mereka mampu berperan sebagai pemimpin yang baik Yang takut akan Tuhan Yang dipenuhi dengan kearifan yang bersumber dari engkau Yang terus berjuang Untuk mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang Dan secara khusus di desa Bismarok bagi kami semua Kami berterima kasih Terima kasih karena engkau menyentuh hati mereka dengan roh kudusmu ya Bapak Sehingga baik Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang Baik Bapak Bupati Kupang Bersama dengan rombongan yang hadir saat ini Langsung menjawab Apa yang menjadi pergumulan kami saat ini Terima kasih Bapak untuk sentuhan roh kudusmu Yang benar-benar menggerakkan hati para hambamu ini Untuk berkenan memberkati perjumpaan kami yang indah ini Bapak Memberkati hamba-hambamu yang sebentar Akan pulang kembali ke tempat pengabdian mereka Biar mereka juga terus ada dalam penyertaan dan pimpinan kuasa Tuhan Berkati perjumpaan yang indah ini Bapak Berkati kami semua Dalam berbagai harapan dan impian kami di hari esok Sertai dan pelihara kami semua ya Bapak Dalam tugas pengabdian dan pelayanan kami Sesuai dengan peran dan penggilan Yang Tuhan percayakan bagi kami semua Terima kasih ya Bapak Ini doa dan syukur kami Dengar dan sambut kami, empuni kami Imi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mensyukuri perjumpaan yang indah ini Berbagai berkat yang Banyatakan dalam kemurahan kasihmu melalui pimpinan kami Yang ada di tempat ini bersama dengan kami Dan kami sungguh mensyukuri itu semua Kami seratkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Terima kasih ya Bapak Amin Terima kasih ya Bapak